the home point has been updated please check it on the map take off the home point has been updated please check it on the map bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di FMD channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu hari ini hari Senin 29 Mei 2023 menyisakan Hamin 2 ya mengakhiri bulan Mei dan saya akan buat judul memang main route yang tinggal sedikit lagi sedikit lagi nya seperti apa mari kita saksikan video hari ini sampai habis dan sepertinya kita juga perlu menyaksikan bagaimana jalur dari gerbang tolimu meskipun pembebasan lainnya belum semuanya selesai ya penlock tambahan entah penlock sebutnya penlock baru penlock revisi ya di bagian itu pokoknya itu masih belum ada tanda-tanda informasi terbaru dan sepertinya ada bagian yang terdampak di jalur gerbang tolimu 1 tapi agar kita lebih nikmat lagi sih lebih nikmat lebih enak lagi ngeliatnya mari kita saksikan video hari ini oke sobat-sobat semua di area ini yang berubah adalah bagian median untuk saluran air dan juga penambahan di lane concrete untuk bagian main route ya sudah bertambah lagi dan inilah gelarannya gelaran dari main route tol jejago 3 jadi satu jalurnya sebenarnya kita saksikan ini main route sudah selesai penggalian tinggal satu jalur main route lagi dan itu juga kalau kita saksikan jalur main route nya itu tinggal sedikit lagi ya jadi misalkan tinggal sedikit lagi nah nanti kita akan coba lihat dari dekat ya nah sekarang kita lihat dulu jalur gerbang tolimu 1 dan dari kemarin makanya saya agak curiga ya setelah saya melihat berulang kali dari layar yang lebih besar ini gerbang tolimu 1 kita tidak lagi melihat, tidak dulu melihat pelebaran limu raya karena belum banyak perubahan nah ini nih, di jalur limu raya di jalur limu raya jalur gerbang tolimu 1 coba ini kita saksikan ini jalur gerbang tolimu 1 saya zoom dulu ya biar kita bisa fokus lihatnya nah ini dia nih di jalur gerbang tolimu 1 itu itu kan kalau kita lurusin ini maka kemungkinan besar ini akan berdampak pada beberapa bidang rumah yang masuk dalam penlock tambahan atau penlock baru ini atau penlock revisi ini kose garis lurus dari sana maka kemungkinan besar akan kena oh saya mundurin dulu kurang-kurang mundur kurang mundur oh udah gak ada lagi sih rumahnya emang oh tapi bagian ini juga kemungkinan besar kena nih tuh kita lihat ke jalur overpass limunya ya biar kelihatan ya nah ini nih kalau saya gabungkan saya garisin itu jalur dari gerbang tolimu 1 sampai ke jalur overpass limunya ini kemungkinan beberapa rumah ini akan terdampak di jalur gerbang tolimu 1 tapi sampai hari ini progress ataupun update terkini dari penlock tambahan ini belum juga ada informasi terkininya jadi kita belum bisa mengetahui nih apakah akan ada informasi beberapa bidang di penlock baru ini akan didahulukan atau tidak nah ini yang kita perlu ketahui ke depannya ya tapi yang jelas di sore hari ini sambil saya juga ini udah kehujanan juga nih doain mudah-mudahan imun tubuhnya bagus ya kalau disininya panas lagi tadi udah keburu hujan ya nah ini nih jalur ini nih gerbang tolimu 1 nih ya kan kelihatan ya bahwa beberapa bangunan di jalur ini bisa terlihat kayaknya bakal kena dari jalur gerbang tolimu 1 nih nah ini dia dan ini juga saya jadi curiga juga nih dari gara-gara gerbang tolimu nya di gerbang tolimu 2 ditutup apakah mungkin akan diganti lagi dengan gerbang tolimu 1 1 dan gerbang tolimu 2 apakah mungkin sob karena ditutup loh tumen-tumenan loh gerbang tolimu kerukut ya ada juga yang karena kemarin mention juga bang kenapa perlu ditutup itu aja gerbang tolimu kerukut 2 kerukut 8 walaupun belum digunakan gak ditutup juga gitu ada alasan apa kemungkinan gerbang tolimu satunya ditutup apakah kemungkinan ada ada beberapa kemungkinan diganti jadi gerbang tolimu sinere sob gimana nih menurut sobat keluarga sama nih gampang tolimu jadi gerbang tol cinere karena ini kan tol cinere jagorawi ya apa nama tolnya ini kan jadi tolimu jagorawi jadi jalan tol bukan ci jago tapi li jago ya gak tau lah ya nanti kita coba pantau terus aja pokoknya ini akan jadi namanya apa ini lalu disini gelaran untuk akses masuk atau on rem di gerbang tolimu 1 masuk untuk dari arah limu raya masuk ke arah desari ke arah kukusan ke arah cisalak juanda cisalak terus cimangis cibitung ke arah jagorawi nah ini menggunakan jalur ini saat ini sudah mulai digelar lapisan dasar dan juga akses keluar atau off rem di gerbang tolimu 1 dari arah tol cengkaring kunciran kunciran serpong serpong cinere lanjutan pamulang ini juga masih banyak yang masih banyak yang belum tahu atau banyak yang bingung antara tol serpong cinere dengan tol cinere jagorawi ada yang masih apa namanya masih menyamakan antara tol serpong cinere dengan tol cinere jagorawi ya oke sobat kugus semua kita lanjut ini di bagian ini sudah mulai pekerjaan itu ya pekerjaan galian slope ya tuh sudah mulai galian slope kita ambil dari view disini dulu nih dari samping sebelum nanti kita ambil dari jalur main route nya ya tuh sudah di clearing sudah dimulai di pekerjaan-pekerjaan ini oke mantap ya dan sekarang kita akan lanjutkan dulu di jalur ini jalur yang terdampak dari overpass limu dua sorry satu dari tiga bidang yang baru saja diratakan dan ini langsung di langsung dicor ini persiapan rigid nih tuh langsung tuh sobat kugus semua bisa menyaksikan sendiri ini langsung di gaspol persiapan pengecoran tahap lanjut ya disini tuh banyak sekali petugas yang berada di area ini nah inilah update nya pengerjaan di lanjutan ini sudah mulai persiapan untuk pengecoran kembali mari kita doakan semoga pekerjaannya lancar sehingga jalur limu raya mudah-mudahan bisa segera digunakan dalam waktu dekat meskipun dalam beberapa titik pembebasan lainnya juga belum selesai 100% nah sekarang kita coba lihat dari jalur main route wih mantap nih sebagian yang sudah LC nya makin kelihatan nah ini dia ini saya juga perlu jelaskan nih ternyata nih ini jalur main route nya ini kemungkinan kalau kita tarik garis dari depan sana itu main route itu yang di jalur ini itu sebenarnya udah bisa digarap langsung dan di sisi kanan yang kita saksikan yang berbatasan dengan galian slope itu adalah merupakan akses apa sebutannya ya menjadi akses on ramp juga jadi kayak manuvernya lah ya manuvernya nanti masuk lama-lama mengikuti jalur main route gitu nah ini kita saksikan ini yang masih berupa lapisan dasar adalah bagian dari jalur on ramp ya gerbang 251 dan ini yang kini sudah mulai dilakukan untuk persiapan galian slope sedangkan untuk di cablanya jalur sebelahnya juga udah menyecakan sedikit lagi nih lalu ya saya jadi bingung nih mau mana dulu ya kita bahas galian slope dulu ya kita bahas galian slope dulu disini sudah mulai digali sudah mulai terus dilakukan proses penggalian dan area ini clearingnya sudah seperti ini ini progress dari clearing di galian slope ya kalau terlihat ada beberapa alat berat yang tidak bekerja ini baru saja turun hujan dan baru saja berhenti dan saya menerbakan ini dengan kondisi kuyup ya bahasa kuyup ini saya nih jadi ya habis kehujanan tapi mumpung ada matahari karena memang cuaca ekstrim ya sudah ada pemberitahuan dari BMKG ini bukan di luar prediksi BMKG ya ini sudah di sudah masuk dalam prediksi BMKG ini memang ya nah ini dia progress terkini dari pembongkaran di jalur galian slope seperti yang terlihat dan ini sudah mau persiapan LC lagi nih jalur main route oke jalur main route itu persiapan untuk LC lean concrete ini sedang ada truck mixer di bawah sana ini persiapan untuk lean concrete dan ini menyisakan tinggal sedikit lagi untuk galiannya ya sekali lagi galiannya tinggal sedikit lagi di bagian ini dan mungkin di depan sini tinggal ya ini tuh lihat ini udah aneh udah semua nih tuh main route nya udah selesai ya paling tinggal 50 meter nih tapi saya juga ragu nih apakah ini yang termasuk akan di ini tinggal di bagian ini nih nih yang kita saksikan ada tanah-tanah ini yang berupa timbunan-timbunan tanah ini saya masih ragu juga apakah ini menjadi jalur off-ramp ya off-ramp dari arah Kukusan Desari dari Raja Gorawi yang ingin keluar atau off-ramp di gerbang Tolimo 2 apakah ini menjadi akses nanti manuver yang mungkin mulai menanjak ya atau ini akan masih terus digali lagi tapi menyisakan galiannya tinggal sedikit lagi ini makanya saya mungkin akan kasih judul sedikit lagi ya jadi main route-nya sedikit lagi benar-benar sedikit lagi maka setelah ini kita akan menyaksikan mungkin gelaran-gelaran lapisan dasar dan berikutnya untuk di jalur main route-in dan nanti disini ada bentuknya itu barrier gate ya ternyata barrier gate itu adalah sebagai salah satu bentuk nama atau contoh dari sebutan yang disini disebut dengan barrier gate dan kemungkinan besar disini bisa jadi gerbang tol limu utama atau jangan-jangan jadi gerbang tol cinere utama yang mana nih gerbang tol limu utama atau cinere utama nih gimana sob setujuh limu apa setujuh cinere nih namanya kan cinere jagorawi ya makanya ini saya rada curiga juga kenapa gerbang tol limu 2 ditutup dengan apa namanya tudung saji tudung saji ditutup dengan kain gitu ya kayaknya kan jadi membuat rasa penasaran kita semua jadinya kenapa gerbang tol kerukut 2 dan 8 tidak ditutup juga kalau alasannya belum digunakan ya nanti kita lihat lah kesana ya oke sorry kita di sore hari ini gak bisa melihat alat berat bekerja karena kondisinya baru saja hujan ini berhenti kalau hujan memang tidak disarankan untuk bekerja sob untuk alat-alat berat terutama ekskavator gitu ya untuk di jalur ini ada perubahannya di lapisan dasar sob di akses di gerbang tol limu 2 nah ini ini ada perubahan mulai dilapisi oleh lapisan dasar lainnya belum ada perubahan kita lanjutkan lagi ke view berikutnya ke pemandangan berikutnya nah ini di area ini masih sama tapi bagaimana kekabar dari pembongkaran yang ada di jalur ini gerbang tol limu 2 mari kita coba saksikan seperti apa kira-kira pembongkaran di jalur gerbang tol limu 2 ya karena disini kemarin kita saksikan pembongkaran nah ya ini kita saksikan ya masih dalam tahapan pembongkaran sepertinya masih manual ya tuh lihat kita saksikan ini masih manual belum dilakukan oleh alat-alat berat ya kita lanjut ini adalah gerbang tol limu 2 ini adalah satu rumah yang kemungkinan juga masih belum dibayar ya nah ini saya katakan tadi gerbang tol limu 2 yang ditutup ya ini berhijab ini ya kan gerbang tol limu 2 nya berhijab nih ada apa ini tuh ini ada apa kegerangan gerbang tol limu 2 ini apakah akan berganti nama menjadi gerbang tol cinere aduh bikin rasa penasaran aja ya gimana nih sob ya tetap limu apa ganti cinere nih kira-kira nih limu apa cinere coba tulis di kolom komentar dong ya biar kita baca nih yang setuju limu mana yang setuju cinere mana oke kita next ini karena baru hujan terlihat sekali tanahnya ya tanahnya basah ya ini bukan basah-basah basah seluruh tubuh ya tapi ya jadi dangdut nanti ya kita saksikan di depan sini pengerjaan dari main route untuk rigid pavement nya terus bertambah menuju ke barrier gate limu utama atau cinere utama yang saya gak tau nanti kita sama-sama tunggu aja kabar baiknya apakah menjadi limu utama atau cinere utama oke kita lanjut kita lanjut kita lanjut kita lanjutkan ini adalah bagian dari main route seperti saya katakan bahwa tinggal sedikit lagi saja sangat-sangat sedikit paling walaupun dihitung meter mungkin sekitar lima puluh meter sepertinya ya menyisakan lima puluh meteran lagi dan ini sedang proses lean concrete kalau lean concrete gak ada masalah untuk kerja lanjut ya karena dia juga harus memang apa namanya memaksimalkan ini air juga gak ada masalah kita lanjutkan kita lanjutkan menuju arah Simasusung Rukut ya oke kita lanjutkan menuju arah Simasusung Rukut di area ini belum ada banyak perubahan untuk dari segi progres dibandingkan video sebelumnya kita lanjutkan saja bagian ini juga belum ada banyak perubahan gut rail belum ada perubahan lampu penerangan jalan juga belum ada perubahan disini belum ada lampu penerangan jalan ya baik di kiri ataupun di kanan ini belum ada lampu penerangan jalan jadi lampu penerangan jalan itu baru sampai disini nih kiri jalan ya tuh baru sampai disini nih dekat dengan JPO Pendowo baru sampai di titik itu belum dilanjutkan begitu juga di sisi kanan tapi di sisi kanan sudah penanaman pohon di sisi kiri belum di sisi kiri belum ada penanaman pohon itu perbedaannya lalu JPO Pendowo masih sama ya belum ada apakah mungkin ada penerangan tambahan disana di JPO Pendowo atau nanti mengikuti di lampu-lampu yang bisa di arahkan dekat dengan JPO Pendowo ya oke kita lanjut disini di sisi kiri sudah mulai pemasangan lampu penerangan jalan sisi kanan belum dan tampaknya untuk pemasangan turap seperti yang saya katakan sudah selesai di sisi kanan ini lainnya sudah mungkin kemiringannya sudah cukup kita lanjutkan jalur main route sudah mantap wah mantap jadi main route disini sudah mantap sekali sudah mantap sekali nah tinggal ini 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 tinggal disini aja ini saat ini sedang pengerjaan untuk concrete barrier atau pemisah jalur antara main route dengan akses ke kerukut 2 dan kerukut eh sorry kerukut 2 antara jalur rem 2 dengan rem 7 tuh kita saksikan ya jadi ada pengerjaan concrete barrier nih tuh oh saluran air ada pengerjaan saluran air disana ternyata saluran air dulu baru concrete barrier ya dan disitu ada tiang ini lagi tiang-tiang lagi untuk pemberitahuan sepertinya kira-kira ada pemberitahuan judusan ataupun jalur kayaknya tapi belum dipasang baru tiangnya doang sedangkan di bagian ini belum ada lanjutan ya untuk pengecorannya oh disini sedang ada pemasangan backheasting untuk pemisah seperti yang saya katakan tadi pemisah jalur antara kerukut 2 dengan main route tol cejago 3 0 lihat ya tuh gerbang tol kerukut 2 nggak ditutupin tapi kenapa gerbang tol limu 2 ditutup ya apakah limu 2 akan diganti jadi cineren itu kan gerbang tol kerukut nggak ditutup ada apa kegerangan ada apa kegerangan ya kan penasaran kan pastikan jadi mengundang rasa penasaran ada apakah gerangan gitu oke yang lainnya masih sama jadi saya tidak perlu perhatikan lagi demikian lain informasi yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan kita apa jika ada saran pertanyaan masukkan tuliskan di kolom komentar terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe like dan juga share nya terima kasih banyak yang juga sudah mengirimkan super tank support chat dengan super stickernya semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi kita bertemu lagi di video drone tol cijago terbaru ataupun trogres tol jordua terbaru lainnya kita ketemu lagi di video drone berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati